Budaya Raja Tertua Suku Mentawai Suku Mentawai adalah salah satu suku di Indonesia dengan gaya hidup tradisional yang menempati ke pulauan Mentawai yaitu Siberut, Pagai, Sipora, dan Sipadai. Salah satu budaya yang menarik dari suku Mentawai ini adalah Budaya Raja atau Tato. Seni Tato tradisional suku Mentawai atau Titi adalah kegiatan melukis gambar yang memiliki simbol atau tanda tertentu dengan tubuh sebagai medianya. Budaya Tato Mentawai sudah ada sejak 1500 sebelum masehi yang dibawa oleh orang Proto Melayu. Ini membuat budaya Tato Mentawai jadi budaya Tato tertua di dunia melebihi budaya Tato Mesir kuno yang diketahui ada sejak 1300 sebelum masehi. Ada dua alat utama dalam proses pembuatan Tato Suku Mentawai. Yang pertama adalah pemukul. Yang kedua adalah tangkai kayu. Selanjutnya, ada tiga bahan yang menjadi dasar cairan Tato. Yang pertama adalah abu tempurung kelapa dan abu daun pisang yang dicampur air tebu. Dasar dari membuat Tato adalah membuat pola dari luka yang dibentuk jarum. Zat warna dimasukkan ke dalam luka. Sairan dirajah dengan jarum dan diakhiri dengan pembaluran abu tungku untuk mengurangi rasa sakit. Di masyarakat Mentawai, Tato memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, tanda kenal pribadi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, tanda kenal suku. Dan yang ketiga, hiasan. Dalam masyarakat suku Mentawai, profesi terbagi menjadi dua, yaitu sikirei atau dukun, dan mororo atau pemburu. Fungsi Tato selanjutnya adalah sebagai tanda kenal suku yang memiliki hubungan dengan penjelasan asal-usul dan tanda kenal wilayah teritorial. Dan tak lupa, adalah Tato sebagai hiasan tubuh masyarakat Mentawai, yang dianggap sebagai sarana pengekspresian diri. Tato Mentawai bukan hanya sekedar budaya menggambar pada tubuh, tetapi juga warisan budaya yang menambah keragaman kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari jaga dan lestarikan Tato Mentawai sebagai bagian dari warisan Nusantara. Terima kasih, dan have a nice day. Terima kasih, dan have a nice day.